Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi stick tidak terbaca di game PS1 ya Jadi kalau di game lain misalnya game lain kebaca gitu ya atau mungkin kalian pake settingannya sama tapi kalau dicoba di game lain itu bisa gitu kan Dan di salah satu game atau mungkin di game tertentu itu gak bisa contohnya kayak game Final Fantasy 7 yang sedang saya mainin disini Dan ini saya sudah ngespam gitu ya udah ngespam kontrolernya gitu dengan ngespam tombolnya tapi gak muncul apa-apa gitu Dan ini gak bisa dilewat gitu kalau misalnya saya menggunakan backspace gitu ya untuk dipercepat gitu Kalau kalian lihat disini gitu ya nah setelah saya percepat itu nanti bakal balik ke screen Final Fantasy lagi gitu dan nanti bakal belak-balik terus Nah naik kesini kan nah nanti bakal balik lagi gitu nah kesini ya kan nah balik aja kesini terus aja gitu dan kalian gak bisa start gamenya Kecuali mungkin kalau kalian skip mungkin ya ininya dan sticknya gak terbaca gitu udah kalian sepampun Dan kalau kalian cek ke file gitu dan configuration dan kalian cek ke controllersnya disini terbaca gitu Gamepad F310 gitu kan disini terbaca nih untuk sticknya Nah tapi yang salahnya adalah kalian dari tipenya karena untuk game di bawah tahun 2000an gitu itu kan belum ada tuh Dualshock yang ada analognya Jadi kalian harus ganti tipenya ke normal pad atau mungkin kalau di EPSX-e apa ya pokoknya nantilah saya akan tunjukin juga gitu ya Jadi kalian cukup ganti ke normal pad atau mungkin kalau analog plus Rumble kayaknya gak bisa ya jadi harus ke normal pad coba Disini kita akan ke analog plus Rumble dulu apply kita aku oke dan masih gak bisa gitu ya udah saya sepampun jadi kita harus ganti ke Yang normal pad deh jadi normal pad gitu kan normal pad kita akan apply dan kita akan oke Dan kita akan pencet start gitu ya dan udah nanti kelewat gitu mungkin ke skip gitu Dan itu adalah settingnya gitu jadi yang salah adalah settingnya dan disini kita bisa ganti gitu kan Kita bisa game atau continue gitu dan itulah cara ngefixnya Nah cuman kalau kalian gak pakai emulator PSX jadi saya ini menggunakan emulator PSX versi 1.13 mungkin kalau mau download bisa download di deskripsi mungkin Jadi ada juga yang pakai emulatornya itu adalah EPSX-e ya jadi EPSX-e ini mirip-mirip gitu ya tapi settingnya sebenarnya ya sama-sama aja sih Gampang banget kalian cukup ke config gitu ya dan kalian cukup yang gamepad sport number 1 dan pad 1 ya jadi pad 1nya ini adalah stick kalian gitu Nah tapi kalau kalian udah masukin iso atau mungkin gamenya gitu nanti kalian gak bisa mengatur confignya lalu ke gamepad lalu ke port number 1 ini kalian gak akan bisa dipilih Jadi nanti bakal abu-abu kayak gini aja kalau kalian udah ngeluakin gamenya atau disknya atau mungkin binnya gitu ya dengan cara mungkin eject ada gak sih cuman gak tau Kalian bisa mencoba dengan cara meng-exit terus buka lagi gitu ya aplikasinya dan ya pokoknya sampai config disini gamepad 1nya kalian sampai bisa di klik gitu ya sampai gak abu-abu warnanya Ya berarti kalian bisa klik gitu kan dan kalian cukup ganti yang ini gitu ya yang SCPH ini adalah mungkin serial numbernya mungkin serial number dari sticknya Kalian ganti ke digital mungkin atau mungkin mouse analog ya pokoknya ya ganti aja ke yang digital atau mungkin ya pokoknya kalian coba-coba satu-satu mungkin di papai gitu bisa aja Tapi kayaknya digital sih ya digital yang gak ada analognya gitu dan untuk kalau kalian mau main pakai analog cukup tinggal kalau di stick saya ini di Logitech F310 perlu ada pilihan gitu ya untuk modenya gitu jadi modenya di petnya bisa diganti dengan analog cuman ya tergantung juga dari stick kalian mungkin seti kalian enggak harus yang kayak saya tapi stick yang biasa pun yang Rp80.000 dapat dua pun kayaknya bisa kalau kalian pakai aplikasi X360 CE dan setelah itu kalian tinggal oke aja dan tinggal setting-setting gitu ya seperti biasa tapi saya orang suka sih untuk emulator epsxe saya lebih suka psx finn dan psx finn ini sebenarnya psx ya psx versi 1.13 kalian bisa dapat mungkin di deskripsi di bawah nanti saya akan kasih filenya biar kalian juga biar gampang gitu setting-settingnya dan ini cukup segitu doang untuk video tutorialnya mungkin berguna mungkin juga enggak dan kalau enggak berguna ya udahlah gitu ya dan ya thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax